Intro Materi ini awalnya saya buat untuk membantu tim internal saya dalam berkomunikasi supaya efektif Tapi saya pikir ini ada baiknya juga jika saya share kepada kawan-kawan Siapa tahu Anda sendiri memiliki permasalahan yang sama dengan saya Terutama Saya berusaha menjadi manusia yang se-efektif mungkin untuk versi saya Meskipun saya tahu saya punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam berkomunikasi Tapi saya berusaha untuk memperbaikinya Ini adalah tips dari saya tentang bagaimana cara berkomunikasi ala saya Yang sudah saya lakukan selama belasan bahkan puluhan tahun Materi ini awalnya saya buat untuk membantu tim internal saya dalam berkomunikasi supaya efektif Tapi saya pikir ini ada baiknya juga jika saya share kepada kawan-kawan Siapa tahu Anda sendiri memiliki permasalahan yang sama dengan saya Terutama menghadapi kaum milenial dan generasi Z dalam berkomunikasi Tujuan utama dari berkomunikasi adalah bagaimana menyampaikan pesan secara efektif Tidak cuma sekedar terlihat sibuk ngechat tapi hasilnya zonk Yang pertama adalah email Notifikasi selalu off Saya sendiri sudah bertahun-tahun tidak membuka email karena memang bagi saya sudah tidak up to date lagi Menggunakan versi teks murni seperti email yang juga terlalu banyak detail-detail di atasnya Kecuali untuk mungkin reset password, verifikasi, ataupun juga ada pesan-pesan khusus yang memang harus dilakukan via email Jika tidak saya seringkali kalau orang mengirim dokumen pun saya lebih memilih Udah deh masukin aja ke tempat Google Drive Habis itu WA atau teks ke tempat saya link Google Drive-nya atau link iCloud-nya Yang kedua adalah SMS Notifikasi off semuanya Karena nomor HP saya berbeda dengan nomor WhatsApp saya Maka orang seringkali tidak tahu nomor WhatsApp saya seungguhnya yang mana Dan memang saya juga jarang menggunakan WhatsApp Yang ketiga adalah WhatsApp Notifikasi off Yang saya maksud notifikasi off ini pada dasarnya adalah off secara semuanya Off ringernya, off preview-nya, dan off blink-nya Dikarenakan WhatsApp adalah alat komunikasi sejuta umat Maka saya tidak mengaktifkan nomor HP saya untuk WhatsApp saya Saya menggunakan nomor yang lain yang tidak saya gunakan di HP saya Tujuannya adalah supaya tidak terdeteksi di konteks Kenapa? Karena biar tidak di-add oleh semua orang atau banyak orang Supaya saya juga bisa menjaga privasi dan tidak sibuk untuk membalas teks melulu Group WhatsApp Nah ini yang paling parah Group WhatsApp jelas notifikasi saya off-kan semua Dan always mute Maka dari itu pada saat Ada kawan-kawan kerabat Atau mungkin para guru yang ingin meng-add Saya dalam grup Yang saya kadang-kadang tidak bisa tolak Ya sudah saya iakan Cuma saya harus ngomong Bahwa saya akan Very slow respond Dan Biasanya tidak saya buka Jarang-jarang banget saya buka Kalau ingin saya buka Misalkan begini Ada dari grup keluarga saya Ya ada Yang penting itu buka di grup Nah baru saya buka Kenapa memang saya jarang membuka Kenapa saya jarang membuka Anda tahu sendiri Yang namanya grup WhatsApp Yang istinya bapek-bapek dan Mama-mama Itu wah yang namanya ngeshare Berita-berita Baik itu entah Hoax atau tidak hoax Buat saya annoying sekali Dan sangat tidak saya perlukan Kalau saya perlukan Biarkan saya follow Saya tidak perlu share-share yang tidak berperlukan Maka dari itu Biasanya saya silent beneran Sampai belinya pun juga tidak ada Preview jelas tidak ada Dan kemudian notifikasi saya off-kan always Kalau dulu per tahun Nah saran sebaliknya Untuk kawan-kawan yang berada dalam grup WhatsApp Yang mungkin sangat penting grupnya Saran saya jangan terlalu banyak Ngeshare Berita-berita Yang kadang-kadang mungkin sudah terlalu umum Kita itu punya penyakit Ingin dianggap Tahu atau update Seringkali seperti itu Nah penyakit ini Ini yang membuat kita sering Ngeshare Mungkin bukan kita ya Anda Yang kelima Media sosial Saya juga off-kan semuanya Kenapa saya off-kan semuanya? Karena ya kembali lagi Saya tidak mau menghabiskan waktu saya Hanya untuk ngecekin Sosial media saya Namun saya tetap masih Mengecek secara berkala Di waktu senggang saya Kecuali Pada saat saya habis posting Saya akan memantau Lebih sering Karena Algoritma di sosial media Jika kita habis posting Tidak terjadi interaksi Dalam dua arah Maka akan cepat tenggelam Yang keenam Line Nah Ini rahasia saya ada disini Notifikasi Ringer off Ingat Semua teks Tidak ada yang saya aktifkan notifikasinya Semuanya off Dan tidak pernah saya Gunakan juga Getar Kecuali mungkin Sangat spesial event Sekali saya menunggu sesuatu Berita kabar Yang dalam bentuk Teks Baru saya off-kan Untuk sementara saja Dan itu mungkin Amat sangat jarang terjadi Pada diri saya Jadi Di line pun Yang paling saya gunakan Untuk berkomunikasi bisnis Saya tetap off-kan Ring-nya Tapi Blink-nya on Preview-nya Juga on Nah User ID saya Tidak akan bisa Anda temukan Kenapa? Karena saya hide Kenapa saya hide? Kembali lagi Supaya tidak sembarangan orang Akan bisa nge-add Supaya Tidak sibuk Nge-chat sama orang Kalau ada yang tanya gini Kenapa Mas J Semua Notifikasi kok di-off-kan Untuk sosial media dan chat Kembali lagi Gadget itu buat apa? Kalau sarana berkomunikasi Chat itu adalah Alat komunikasi Yang tidak genting Mungkin penting Belum tentu genting Kalau genting Langsung telepon saja Kalau ada yang penting Yang mau disampaikan secara detail Baru mungkin lewat teks Atau Sekarang menggunakan Google Drive iCloud Dan Sejenisnya Nah Itu pun biasanya Diinformasikan lebih dahulu Melalui mungkin telepon Kalau urgent Buka ya Di teksnya Itu contohnya seperti itu Kenapa saya memilih line Sebagai sarana komunikasi Di grup bisnis kita Yang pertama adalah Ada aplikasi Di komputer Bukan berbasis web Seperti Whatsapp Yang kedua Saya menghindari Whatsapp Kenapa? Karena Whatsapp Punyanya Marzuki Yang nanti Algoritmanya Akan banyak digunakan Untuk retargeting lagi Yang ketiga Ada notesnya Notes ini penting sekali Kalau di Whatsapp Atau mungkin di Telegram Itu hanya bisa Pin post Kalau notes Berbeda Kita bisa berkomunikasi Atau diskusi Melalui notes Yang keempat Karena stikernya Unyu-unyu Kenapa stikernya itu Penting sekali Buat saya Karena stikernya itu Untuk Mengekspresikan Emosi saya Di komunikasi Via text Itu sangat rawan Salah paham Stikernya ini Membuat kita Anti salah paham Yang ketujuh Adalah Telefon atau call Notifikasi Always ring Sejak saya memiliki HP Dari tahun 98 Sampai sekarang Saya selalu Onkan ringer saya Kecuali Saya sedang rapat Atau sedang training Atau sedang ada acara-acara Yang mendesak Atau memang beneran Tidak mau diganggu Sama sekali Kenapa begitu? Karena HP saya ini Kan menggantikan Telefon rumah Telefon rumah dulu Kalau masih ada Itu oke Kalau sudah tidak ada Seperti sekarang ini Kalau ada Yang perlu Dikomunikasikan Atau diberitahukan Dari kerabat kita Misalkan Atau mungkin mengenai Kerabat saya Maka saya bisa jadi Menyesal Dikarenakan saya Terlambat mengetahui Kabar tersebut Pada saat tidur Saya tentu saja Kejirkan Ringer tersebut Telefon Menjadi sarana Komunikasi yang sangat Langkah Karena Seolah tergantikan Oleh chat Padahal sebetulnya Beda sekali Penggunaannya Saya sendiri tidak Menjawab Telefon dari Nomor yang tidak Saya kenal Atau tidak saya save Sebelumnya Kecuali Ada SMS lebih dahulu Yang mungkin Perlu saya angkat Kenapa? Karena Nomor HP saya Juga sudah terdeteksi Atau ada yang Menginput Di aplikasi-aplikasi Pihak ketiga Yang Ini sangat mengganggu saya Maka dari itu Biasanya kalau Saya tidak mengenal Tidak saya angkat Jika ternyata Saya angkat Dan kemudian Dia menawarkan Kredit kah Dana tunai Investasi Dan yang lain-lain Saya Cukup menjawab Begini Saya tidak tertarik Dan jangan hubungi saya lagi Tutup Selesai Saya bukan orang Yang suka bahasa-bahasi Mungkin sebagian Dari mereka Mengatakan bahwa Atau Anda yang menonton Mengatakan bahwa Mas J Kok tidak pantas sekali Cara masjid berkomunikasi Seperti itu Anda bisa bayangin gak Kalau saya merima Telefon seperti itu Setidaknya Lima kali Satu hari bagaimana Mendingan saya lakukan Seperti itu Besok-besok mereka tidak Melakukan kontak Kepada saya lagi Atau Meremove database saya Di tempat mereka Telefon Diutamakan untuk Komunikasi yang Penting Dan genting Atau Penjelasan panjang Jika Sifat yang teknis Biasanya saya meminta Untuk dikirimkan File-nya lebih dahulu Kemudian baru kita diskusi Via telepon Ini lepas dari Komunikasi via zoom Ya teman-teman Nanti kita bahas lagi Saya lebih memilih Mengangkat telepon Untuk berkomunikasi Dengan lugas Dibandingkan Harus berkomunikasi Via chat Yang berlama-lamaan Sangat menghabiskan waktu Etika Dalam Telepon Saat jam kerja Kita boleh langsung Melakukan telepon Atau jika Kita sungkan Atau enggan Kepada Klien kita Takutnya Nanti kita Menganggu Kita bisa melakukan Text lebih dahulu Bapak Ibu Ijin Menelepon Bolehkah Misalkan seperti itu Di luar jam kerja Saya tentu aja Melakukan Texting lebih dahulu Sebelum menelpon Kecuali Kembali lagi Jika sudah sangat Mendesak Atau super urgent Ya langsung Ditelepon aja Nggak usah pakai Text-textan Jangan sampai Rumah kita Sedang kebakaran Dan kita Melakukan texting Untuk Minta bantuan Atau jangan sampai Saat Orang yang kita cintai Terkena musibah Atau membutuhkan Bantuan kita Yang sangat Mendesak Tidak tersampaikan Oleh kita Dikarenakan Ringer Telepon kita Kita matikan Kecuali Jaman dahulu Saat masih ada Telepon rumah Tapi silahkan Dinonaktifkan Di malam hari Yang terakhir Zoom Ini yang paling Sering dilakukan Atau Mungkin video call Saya Sebetulnya Paling enggan Berkomunikasi Via video call Apalagi Untuk Mengajar Tidak Senyaman Pada saat Menggunakan Komunikasi Langsung bertatap muka Secara fisik Tentu saja Maka dari itu Saya menghindari sekali Komunikasi via zoom Jika tidak beneran Mendesak Saya lebih memilih Untuk datang Berjumpa Kecuali Kembali lagi Kita dibisakan oleh Jarak yang cukup Jauh Bukan masalah yang menjadi masalah Tapi Bagaimana cara kita Mengkomunikasikan masalah Yang seringkali Menimbulkan Masalah yang baru Semoga Bermanfaat Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!